Pemirsa beberapa waktu lalu, KPU Tanjapara telah menyelesaikan rekapitulasi DPTB masuk dengan jumlah pemilih maupun DPTB keluar. Yang mana di Tanjapara sendiri, DPTB masuk pemilih maupun DPTB pemilih yang keluar mencapai 610 orang. Bawaslu Provinsi Jambi selalu menyampaikan potensi atau kerawanan-kerawanan yang tidak boleh terjadi, apalagi dilakukan oleh paslon dan tim kampanye. Sedari awal, Bawaslu juga sangat intens melakukan rapat koordinasi dengan KPU, stakeholder, PODA, KOREM, LO, dan pihak lainnya berkait upaya pengawasan dan penindakan, sehingga sampai saat ini tidak ada pelanggaran yang terjadi pada saat pelaksanaan debat. Jadi sesuai dengan kursi Bawaslu, antara pengawasan dan penindakan ini satu tarifan nafas. Nah kami selalu melakukan mitigasi dini dengan melakukan sosialisasi, imbauan, dan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait, terutama dalam ini adalah KPU dan berpolisian, dan juga LO masing-masing paslon. Nah di situ kami sampaikan larangan atau kerawanan yang akan terjadi pada metode kampanye debat. Nah Alhamdulillah pada debat pertama PIPU tidak terjadi, artinya masing-masing paslon dan LO tim kampanye komit terhadap apa yang sudah kami sampaikan untuk tidak dilakukan pada tahapan debat itu. Nah ke depan tentu kami harapkan juga paslon dan tim kampanye tetap menjaga larangan-larangan dalam pelaksanaan debat, nah sehingga ya tentu debat kita lebih berpabilitas. Lebih lanjut terkait cuitan-cuitan pada saat pelaksanaan debat, Bawaslu secara langsung melakukan pencegahan pada saat itu juga. Namun jika pada saat pencegahan itu tidak diindahkan, baru kemudian dijadikan temuan. Tetapi jika memang sudah dilakukan pencegahan dan tidak berlanjut, maka dianggap selesai. Rian Cengcem, Cik TV, melaporkan.